Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas Intan Pariwara kelas 12 bab evolusi bagian penilaian harian part 1 nomor 1 sampai dengan nomor 10. Mari kita simak bersama-sama. Nomor 1 pernyataan berikut yang sesuai dengan teori evolusi Agus Wisman adalah jadi untuk yang A proses evolusi merupakan perubahan yang dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Nah kalau faktor lingkungan seperti ini berarti dia adalah teori lamak. Lalu yang B organ pada makhluk hidup yang tidak digunakan lama-lama akan mereduksi atau hilang. Ini juga teorinya lamak. Kemudian yang C perubahan suatu organisme disebabkan adanya perubahan pada faktor dalam gen yang nanti diturunkan. Ini betul. Jadi memang yang bisa mengubah sifat fisik pada kita itu dikarenakan adanya perubahan gen. Nah perubahan gen ini bisa diturunkan tapi kalau perubahan karena faktor lingkungan itu tidak bisa diturunkan. Jadi jawabannya adalah yang C. Nomor 2 salah satu faktor yang mempengaruhi teori evolusi yang dikemukakan darin adalah adanya pendapat bahwa bantuan, bantuan, pulau dan juga benua selalu mengalami perubahan. Nah perubahan-perubahan proses geologi itu mengikuti pola seragam yang bersifat gradual, konsisten dan juga terus menerus. Menurut Darwin peristiwa ini kemungkinan dapat mempengaruhi perubahan pada kehidupan makhluk hidup. Pendapat yang mendasari teori Darwin tersebut dikemukakan oleh jadi tentang lingkungan ya atau tempat hidup nanti bisa mengubah pola hidup, makhluk hidup yang ada di dalamnya. Nah ini Darwin berpendapat tentang ini dipengaruhi oleh teori yang dikemukakan oleh Charles. Jadi jawabannya adalah yang D. Nomor 3 perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. Pernyataan yang sesuai dengan prinsip teori evolusi lamak terdapat pada angka. Jadi ingat ya, lamak itu teori evolusinya tentang bagaimana lingkungan bisa mengubah sifat fisik pada makhluk hidup dan nantinya akan diturunkan. Terus lamak juga mengumumkakan tentang adanya organ use and disuse. Jadi organ yang digunakan dia akan berkembang dan yang tidak digunakan lama-lama akan tereduksi atau hilang. Nah jadi disini jawabannya yang paling tepat adalah yang nomor 2. Evolusi berjalan melalui mekanisme adaptasi terhadap lingkungan. Dan juga nomor 4. Sifat yang diperoleh makhluk hidup akan diwariskan kepada keturunannya. Jadi disini jawabannya adalah yang C. Nomor 4 pernyataan berikut yang sesuai dengan intelligent design adalah jadi evolusi yang terbaru itu adalah teori intelligent design. Nah menurut teori ini keberadaan makhluk hidup itu menunjukkan tanda-tanda perancangan. Jadi memang sudah dirancang dari awal ada spesies A, ada spesies B, dan ada spesies C, dan juga selanjutnya. Jadi untuk yang spesies A kemudian berubah menjadi spesies B untuk teori intelligent design ini tidak menyetujui pendapat tersebut. Jadi jawabannya adalah yang C. Nomor 5 menurut teori evolusi Darwin adanya variasi dalam paru burung di samping disebabkan oleh gini ini gambar dari burung fins yang ditemukan Darwin di Kepulauan Galapagos. Nah menurut Darwin perbedaan bentuk paru pada burung ini itu dipengaruhi karena adanya perbedaan jenis makanan di setiap pulau. Jadi jawabannya adalah yang E. Spesies C terhadap jenis makanan yang berbeda di setiap pulau. Nomor 6 pernyataan berikut yang benar mengenai proses seleksi alam adalah gini ini yang dimaksudkan dari teori evolusi Darwin ya. adanya seleksi alam. Jadi contohnya di sini adalah yang bagian E. Di padang rumput populasi belalang warna coklat jauh lebih sedikit dibandingkan belalang warna hijau. Kenapa? Karena padang rumput, rumput kan warnanya hijau. Otomatis belalang yang berwarna hijau itu warnanya akan tersamarkan atau warnanya sama dengan lingkungannya. Jadi belalang warna hijau tidak mudah dikenali atau ditangkap oleh pemangsa. Sedangkan yang belalang berwarna coklat warnanya terlalu kontras, terlalu berbeda dengan lingkungannya yang berwarna hijau. Akhirnya dia mudah untuk ditangkap oleh pemangsa. Jadi jawabannya adalah yang E. Nomor 7 ikan X dan Y merupakan jenis ikan yang hidup di dasar perairan. Pada tubuh ikan X bagian dorsalnya memiliki warna lebih terang daripada bagian ventralnya. Sementara itu pada tubuh ikan Y bagian ventralnya memiliki warna yang lebih terang daripada bagian dorsalnya. Menurut teori evolusi Darwin jenis ikan yang dapat bertahan dari proses seleksi alam adalah jadi disini yang ikan X punggungnya bagian dorsal kan punggung itu terang sedangkan ikan Y bagian dorsal atau punggungnya itu lebih gelap. Nah kalau menurut Mimin disini yang bisa bertahan hidup adalah ikan Y. Kenapa? Karena bagian tubuh bagian atasnya atau bagian punggungnya dia lebih gelap maka dia lebih sulit untuk dikenali mangsa karena warnanya mungkin akan tersamarkan dengan warna lingkungan. Jadi disini jawabannya adalah yang D. Ikan Y karena tubuhnya tersamar dengan lingkungannya. Nomor 8 perhatikan gambar berikut alat gerak berikut yang analogi dengan alat gerak seperti yang ditunjukkan anak panah pada gambar tersebut adalah jadi analogi disini berarti maksudnya kedua organ memiliki struktur yang berbeda tetapi fungsinya sama. Nah struktur yang berbeda dengan strukturnya kelelawar disini adalah kupu-kupu sayap kupu-kupu itu berbeda dengan sayap pada kelelawar tetapi keduanya fungsinya sama-sama untuk terbang. Jadi jawabannya adalah yang C. Nomor 9 bunga Onothera merupakan spesies diploid yang memiliki 14 kromosom. Di tempat yang sama muncul varian baru dari spesies tersebut yang memiliki kromosom tetrapoloid sebanyak 28 kromosom. Kedua bunga ini ternyata tidak dapat disilangkan karena variannya berbeda. Nah spesies ini dikenal dengan nama Onothera gigas jadi beda ya sama yang pertama tadi. Pembentukan spesies atau spesiasi pada Onothera gigas merupakan contoh proses spesiasi. Jadi kata kuncinya yang di atas tadi di tempat yang sama muncul varian baru. Kalau di tempat yang sama muncul varian baru ini berarti disebut dengan isolasi simpatik yaitu pembentukan spesies baru tanpa ada penghalang fisik utama tapi terjadi melalui isolasi genetik tingkal laku atau bisa juga karena ekologi. Nah jadi jawabannya adalah yang B. Nomor 10. Apabila grafik di samping menggambarkan kondisi populasi sebelum mengalami seleksi maka grafik yang menggambarkan hasil dari seleksi penstabilasi adalah jadi seleksi penstabilasi itu dimana karena adanya seleksi alam justru yang menang atau yang populasinya tinggi adalah organisme yang bersifat heterozygote. Jadi untuk yang bagian depan itu adalah organisme homozygote dominan sedangkan yang bagian belakang itu organisme homozygote resesif dan yang menang disini untuk penstabilitas adalah yang heterozygote. maka grafiknya adalah yang A. Bisa kita lihat ya yang bagian menjulang paling atas disitu adalah bagian yang heterozygote. Yang depan dia ke bawah itu dia adalah homozygote dominan sedangkan yang paling belakang disitu yang grafiknya juga turun adalah homozygote resesif. Sekian pembahasan kita kali ini untuk nomor 11 sampai dengan nomor 20 akan kita lanjutkan di part berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.